FENOMENA ANEH Klan Ular Berkepala Sembilan, Penguasa Yang Tak Tertandingi Penguasa Tertinggi Klan Moro Mereka tercengang, sebuah suara dapat menghancurkan Guntur Surgawi. Pakar macam apakah dia? Mungkinkah dia seorang tokoh legendaris? Dia terlalu kuat. Ying Li, Tuan Muda Berkepala Sembilan, Putri Moro dan yang lainnya bahkan lebih terkejut. Ini adalah ahli yang tak tertandingi yang dapat menghancurkan Guntur Surgawi hanya dengan satu kata. Ini adalah tujuan di hati mereka, tujuan hidup mereka. Di mana ada ahli seperti itu. Mereka hanya dapat ditemui secara kebetulan, tetapi tidak dicari. Hanya dua orang yang tahu siapa pelakunya. Salah satunya adalah Ying Wu Feng. Ia menatap langit dan berseru, mengapa Lin Gongzi berkata seperti itu. Yang lainnya adalah Xia Jiuyu. Xia Jiuyu juga menatap ke langit dan mendesah, saat ini, Raja Surgawi Dunia lain yang berkuasa. Tampaknya Raja Surgawi Dunia lain ingin menguasai alam semesta, tanah para dewa, serta kesembilan surga dan sepuluh negeri. Itu sangat ambisius. Lin Suan, dia, dan orang-orang di alam dewa tidak mau menundukkan kepala. Oleh karena itu, pasti akan terjadi pertempuran yang menggemparkan di masa mendatang. Fenomena di langit belum menghilang. Sepasang mata muncul di lubang hitam. Mata itu seperti mata dewa. Meskipun ilusi, mereka memancarkan aura yang sangat menakutkan. Dia menundukkan pandangannya dan menutupi seluruh tingkat kelima belas neraka. Tatapan macam apa itu? Apakah ada dewa yang mengawasi mereka? Pada saat ini, semua orang di neraka tingkat kelima belas gemetar ketakutan. Patriark dan tetua agung klan Elang, para penguasa tak tertandingi dari klan ular berkepala sembilan, dan para penguasa teratas dari klan lainnya semuanya terkejut. Mereka semua tercengang. Ying Li, klan ular berkepala sembilan, Tuan Muda Moluo, dan yang lainnya sangat ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat. Di bawah tatapan seperti itu, mereka tidak punya kekuatan untuk melawan. Seolah-olah satu tatapan saja dapat memusnahkan mereka semua. Di tengah-tengah pegunungan yang gelap gulita, terdapat istana-istana hitam yang tak terhitung jumlahnya. Sosok berpakaian hitam berjalan keluar. Mereka berasal dari klan iblis. Salah satu dari mereka adalah seorang wanita yang sedang menatap langit. Dia adalah peri nomor satu dari klan iblis. Dia berseru? Oh tidak, mata itu sangat menakutkan. Seorang guru yang tak tertandingi dari dunia luar telah datang. Mungkinkah dia datang untuk sembilan ketenangan? Tapi kenapa? Dia datang ke lantai lima belas. Dia tidak dapat membuat keputusan tentang masalah ini. Dia memasuki aulah hitam dan melihat sebuah patung. Dia berkata, pemimpin klan, ada penglihatan tentang langit dan bumi. Mata seorang guru yang tiada taraf sedang menyelidiki lapisan neraka kelima belas. Aku ingin tahu dari kekuatan mana dia berasal. Patung itu berbicara dengan suara rendah, pergi, pergi dan periksa siapa itu. Mereka pasti datang untuk sereniti ke sembilan. Namun, sejauh yang saya ketahui, orang-orang dari sisi lain dan olah paragon langsung menuju ke lantai tujuh belas. Mereka bahkan tidak sampai ke lantai enam belas. Mengapa demikian? Siapa yang akan pergi ke lantai lima belas? Aku mengerti. Aku akan memeriksanya. Yu Sian Zee berbalik dan pergi. Mata ilusi ini secara alami adalah rinegan milik Lin Suan. Dia menggunakan pandangannya untuk memindai seluruh lantai lima belas neraka. Lalu dia menggelengkan kepalanya sedikit dan mengalihkan pandangan. Seperti dugaannya, tak seorang pun di lantai lima belas neraka yang dapat menandinginya. Pada saat yang sama, dia tidak menemukan siapapun dari sisi lain atau olah paragon. Mereka mungkin tidak datang ke lantai lima belas neraka. Mereka pasti pergi ke lantai lainnya. Apapun itu, ia harus melaksanakan rencananya terlebih dahulu. Bagaimanapun, lantai di bawah adalah nin serenitis. Mereka harus membukanya. Tidak peduli seberapa paginya yang lain pergi, itu akan sia-sia. Pada saat yang sama, dia juga menemukan gunung yang hitam pekat ketika dia menyelidikinya sebelumnya. Ada aura gelap di sana. Itu pasti klan Finn, salah satu klan teratas. Dengan kata lain, mereka adalah klan nomor satu di lantai lima belas neraka. Di sana, tampaknya ada kekuatan misterius yang menghalangi pandangannya. Menarik, tampaknya klan iblis tidaklah sederhana. Lin Suan mengalihkan pandangannya dan kembali ke olah klan elang. Pada saat ini, klan lain mulai bergerak dengan panik. Yu Sian Zee mengirim orang untuk menyelidiki. Siapa yang turun? Adapun klan Molo, klan ular berkepala sembilan, klan elang dan yang lainnya, mereka juga mulai menyelidiki. Ahli terkutuk itu, di mana sebenarnya dia. Mungkinkah mereka bisa bertemu? Setelah diselidiki, mereka menemukan bahwa aura itu tampaknya berasal dari panggung teratai. Mereka pun segera menuju ke panggung teratai untuk menanyakan. Klan-klan teratas memanggil kembali para jenius mereka. Pemimpin klan Hydra berkata, apa yang terjadi? Pemimpin klan Hydra berkata, tidak ada. Hanya saja ada anak yang sombong. Klan Molo dan klan Cifeng juga mulai menyelidiki masalah ini. Namun, mereka tidak menemukan ahli yang tak tertandingi. Namun, di antara orang-orang itu, ada seorang bocah yang sombong. Siapakah pihak lainnya? Mereka tidak tahu. Mereka hanya tahu bahwa dia bernama Lin Gongzi dan merupakan tamu yang diundang oleh klan elang. Anak itu terlalu sombong. Dia bilang aku tidak layak menjadi lawannya. Para jenius itu marah sekali. Lin Gongzi berani menantang Dao Surgawi. Mata ilusi dan orang-orang itu mengerutkan kening erat. Tiba-tiba, ekspresi kepala suku Aldeville klan berubah. Mungkinkah? Dia tampak memikirkan sesuatu, dan tubuhnya gemetar. Kakek, ada apa? Putri nanas bertanya. Siapa namanya? Putri Moro berkata, aku hanya tahu namanya Lin Gongzi, tapi aku tidak tahu siapa dia. Apakah dia kuat? Pemimpin klan Moro menarik napas dalam-dalam. Mungkinkah itu benar-benar dia? Dialah satu-satunya yang berani menantang Dao Surgawi. Di sisi lain, tetua agung klan kepala sembilan gemetar. Itu dia. Pasti dia. Siapakah patriark itu? Pemimpin klan Hydra bingung. Tetua agung menamparnya hingga jatuh ke tanah. Dasar bodoh. Kau telah membuat masalah. Ikutlah denganku ke klan Elang dan mintalah maaf. Siapa yang telah aku sakiti? Pemimpin klan Hydra juga bingung. Akan tetapi, leluhur tuanya telah membawanya keluar dari klan ke klan Elang. Di sisi lain, pemimpin klan Moro bertanya sambil tersenyum. Cucu perempuan, kamu sudah tidak muda lagi. Bukankah sudah waktunya untuk mencari suami? Mendengar ini, putri Moro tersipu. Kakek, apa yang kau bicarakan? Saya katakan bahwa suami saya harus lebih kuat dari saya. Aku tidak suka pemimpin klan Hydra. Dia tidak sekuat aku. Itu memang benar. Putri Moluo menduduki peringkat kedua dalam peringkat jenius. Orang yang menduduki peringkat pertama adalah seseorang bernama Yusiansi, yang juga seorang wanita. Dia juga teman baiknya. Dengan cara ini, tidak ada pria yang dapat mengalahkannya dalam kelompok usia yang sama. Oleh karena itu, peri Moro tidak akan menikah dengan orang lain. Pemimpin klan Moro berkata, orang ini jauh lebih kuat daripada pemimpin klan Hydra. Dia bahkan lebih kuat dariku. Anda tidak akan kecewa. Namun, ada masalah. Tidak pasti apakah dia menginginkanmu atau tidak. Apa? Siapa yang begitu kuat? Putri Moro tercengang. Dia lebih berkuasa dari kakeknya, tapi dia tidak menginginkannya. Apakah dia lemah? Dia sekarang adalah seorang kuasa kaisar, seorang jenius ulung. Selain itu, dia sangat cantik. Bagaimana dia lemah? Ini adalah kesempatan. Dia harus mencobanya. Kalau tidak, dia akan menyesalinya seumur hidupnya. Cucu perempuan, ikutlah denganku. Dia melambaikan tangannya, merobek kekosongan, dan menuju ke klan elang bersama Putri Moro. 6002. Masyarakat suku elang pun merasa heran, mengapa ada seorang guru sakti seperti dia yang datang kemari. Mereka harus menemukannya dan mengunjunginya. Pada hari ini, kehampaan berkelap-kelip, dan sesosok tubuh turun dari langit. Aura kuat di tubuhnya membuat orang-orang suku elang ketakutan. Dia adalah tetua agung dari suku berkepala sembilan. Mengapa dia ada di sini? Para tetua suku elang bergegas menyambutnya. Salam, senior. Mereka semua membungkuh. Rekan taois dari suku elang, Anda terlalu sopan. Saya di sini untuk meminta maaf. Minta maaf. Apa maksudnya? Para tetua suku elang semuanya tercengang. Beri tahu saya. Kata tetua agung suku ular berkepala sembilan. Tuan muda berkepala sembilan berjalan keluar dengan ekspresi yang sangat jelek. Dia berkata dengan enggan, Saya di sini untuk meminta maaf. Saya pernah menyinggung Lin Gongzi sebelumnya, jadi saya di sini hari ini untuk meminta maaf kepadanya. Lin Gongzi yang tersinggung. Lin Gongzi apa? Orang-orang suku elang semuanya tercengang. Apakah mereka membawa Lin Gongzi ke sini? Sebenarnya ada satu. Bukankah itu yang dibawa oleh leluhur? Namun, apakah pemuda itu begitu penting? Bahkan Patriark suku elang pun merasa khawatir. Ia bergegas menghampiri dan berkata, Rekan Taois, apakah Anda salah? Tetua agung berkata, Tentu saja. Biarkan aku menemui Lin Gongzi. Baiklah, silakan. Orang-orang dari suku elang tidak menghentikannya. Tetua agung membawa Tuan Muda berkepala sembilan ke kedalaman suku elang. Ada olah terpencil di sana, dan setelah masuk, dia melihat Lin Xuan. Berlututlah. Sang tetua agung menendang Tuan Muda berkepala sembilan ke tanah. Minta maaf padaku. Mengapa? Saya tidak menerimanya. Kata Tuan Muda berkepala sembilan. Tetua agung menamparnya. Kau tidak menerimanya, karena dia lebih kuat darimu. Dia lebih kuat dariku. Apakah kau menerimanya? Setelah mengatakan itu, dia juga menangkupkan tinjunya dan berkata, Lin Gongzi, aku minta maaf. Aku tidak mengajarinya dengan baik dan membiarkan anak ini menyinggungmu. Saya di sini untuk meminta maaf padamu. Ketika Lin Xuan mendengar ini, sudut mulutnya terangkat. Dia berkata, Apakah kamu mengenaliku? Nama Lin Gongzi bergema di seluruh jagad raya. Bagaimana mungkin aku tidak mengenalnya? Cucu saya ini punya mata tapi tidak bisa melihat. Saya akan menghukumnya dengan keras. Setelah mengatakan itu, dia menendangnya dua kali lagi. Tuan muda berkepala sembilan berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Orang-orang dari suku elang awalnya ingin melihat apakah ada kesalahpahaman. Namun, ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka semua tercengang. Apa maksudnya ini? Tuan muda berkepala sembilan berlutut di tanah dan bersujud. Tetua tertinggi begitu hormat. Astaga, siapakah pemuda ini? Ying Li dan yang lainnya juga tercengang setelah membacanya. Mereka tidak dapat menahan rasa takut. Ini bukanlah akhir. Pada saat inilah kekosongan itu terkoyak sekali lagi, dan dua sosok lagi muncul. Mereka adalah Patriark Mara dan Putri Mara. Jangan bilang kau kesini untuk meminta maaf juga. Tetua suku elang memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Patriark Moluo berkata, Minta maaf. Minta maaf untuk apa? Itu bukan permintaan maaf. Itu bagus. Aku tahu itu. Bagaimana mungkin anak ini punya wajah sebesar itu? Itu pasti salah paham. Ying Li dan yang lainnya juga menghela napas lega. Namun, pada saat berikutnya, mereka melompat berdiri. Kami di sini untuk menemui Lin Gongsi. Patriark Moluo berbicara. Ying Li dan yang lainnya menjadi gila. Mereka datang kesini untuk menemui Lin Gongsi lagi. Ada apa? Kepala suku elang bertanya. Patriark Moluo berkata, bahwa aku menemui Lin Gongsi terlebih dahulu. Silakan lewat sini. Tak lama kemudian, Patriark Moluo juga melihat Lin Xuan. Seketika, matanya berbinar, meskipun pemuda di depannya berdiri di sana. Dia tidak sengaja melepaskan aura apapun, tetapi tetap saja membuatnya merasa seakan-akan dia sedalam lautan, tak terduga. Benar sekali. Dialah yang seharusnya menjadi orang legendaris. Dia tersenyum dan berkata, Saya adalah kepala klan Moluo. Ini adalah cucu perempuan saya. Saya pikir Lin Gongsi seharusnya pernah melihat Anda sebelumnya, bukan? Ya. Lin Xuan mengangguk. Patriark Moluo berkata, Itu mudah. Lin Gongsi, apa pendapatmu tentang cucu perempuanku? Dia belum menikah. Mengapa kamu tidak memberikannya kepada Lin Gongsi sebagai pendamping Tao? Apa? Mendengar ini, semua orang tercengang. Para tetua suku elang membelalakan mata mereka karena tidak percaya. Para jenius muda di sekitarnya menjadi gila. Mereka merasa ada yang salah dengan telinga mereka. Apakah Dewi di mata mereka diberikan begitu saja? Hydra pun melompat, Aku tidak terima ini. Begitu dia selesai berbicara, dia ditampar ke tanah oleh tetua agung. Berlututlah. Kakek, saya belum setuju. Wajah putri Moluo memerah. Patriark Moluo menghela nafas, Cucu perempuanku tersayang, tidak masalah apakah kamu setuju atau tidak. Yang penting adalah apakah Lin Gongsi setuju atau tidak. Setelah itu, dia menatap Lin Xuan dan berkata, Cucu perempuanku pandai dalam segala hal. Jika dia tetap di sisi Lin Gongsi, bahkan jika mereka tidak bisa menjadi pendamping tau. Tidak buruk menjadi seorang pembantu kecil. Dengan suara keras, semua orang jenius dari suku elang berlutut di tanah karena ketakutan. Menjadi pembantu kecil. Dia adalah si cantik surgawi kedua di lantai 15 neraka. Mereka berusaha keras untuk mengejarnya tetapi gagal. Sekarang, mereka akan menjadi pembantu kecil orang lain. Putri Moluo juga menjadi gila. Dia mengira kakeknya sedang bercanda, tetapi sekarang tampaknya kakeknya benar-benar bertekad. Sialan, kenapa? Apa bagusnya anak ini? Lupakan saja, aku tidak cocok. Pada saat ini, Lin Xuan menggelengkan kepalanya dan langsung menolak. Patriark Moluo menghela nafas, Tuan muda, apakah Anda tidak ingin memikirkannya? Putri Moluo menjadi gila, wah, bagaimana bisa kau menolakku? Ada apa denganku? Dia sangat marah. Kakeknya ingin menyerahkannya dengan wajah pucat. Namun pihak lainnya menolak. Apakah dia pernah ditolak? Dia selalu menjadi orang yang menolak orang lain. Dia begitu marah hingga menjadi gila. Cucu, jangan bersikap kasar. Ekspresi Patriark Moluo berubah. Saat berikutnya, dia melangkah maju dan membungkuk dalam-dalam, cucu perempuan ini telah kumanja. Mohon maafkan aku, Lin Gongsi. Jika Lin Gongsi ingin menghukum seseorang, hukumlah aku. Kakek, mengapa kamu begitu takut padanya? Putri Moluo tercengang. Orang-orang lainnya juga menjadi gila. Orang-orang suku elang saling memandang. Siapa anak laki-laki ini? Apakah dia putra seorang Kaisar Agung? Itu mungkin saja. Namun, meskipun dia adalah putra seorang Kaisar Agung, dia masih punya banyak muka. Wajah para tetua suku elang menjadi serius. Jantung kepala suku elang berdebar kencang. Mereka pernah mendengar tentang Lin Suan sebelumnya, tetapi mereka tidak menganggapnya serius. Menurut mereka, tidak mungkin ada seorang jenius yang begitu menakutkan di dunia. Tapi sekarang, mereka melihat kinerja dua leluhur klan iblis dan klan Hydra. Mereka semua gila. Tampaknya segala sesuatunya jauh lebih serius daripada yang mereka kira. Patriark Moluo berkata, rekan tauis dari suku elang, mengapa anda menempatkan Lin Gongzi di aula terpencil ini? Leluhur ular berkepala sembilan juga berkata, mungkinkah kamu tidak memperlakukan tuan muda Lin dengan baik? Lin Gongzi, mengapa kamu tidak datang ke klan Hydra ku? Perawatan di sana seribu kali, sepuluh ribu kali lebih baik daripada di sini. Tidak, pergilah ke klan Moroku. Kami bersedia tunduk padamu. Semua orang menjadi gila. Hydra yang master meraung, Patriark, berikan aku penjelasan. Kalau tidak, aku akan berduel dengannya. Itu benar. Putri Moluo juga berkata, kakek, anda harus memberitahu kami siapa dia. Kalau tidak, saya tidak akan setuju bahkan jika saya mati di sini hari ini. Patriark Moluo menghela nafas, kekuatan Lin Gongzi berada di luar imajinasiku. Dia memiliki gelar yang mungkin belum pernah anda dengar. Namanya adalah Lin Woody. Apa, Lin Woody? Putri Moluo tercengang. Sang Tuan Muda Hydra masih sedikit bingung. Patriark Hydra berkata, Lin Woody, jenius nomor satu di bawah langit berbintang, pernah membunuh dua kaisar agung. Di tanah surgawi, dia bertarung melawan beberapa kaisar agung sendirian dan mundur tanpa cedera. Dia memiliki tubuh ilahi sembilan yang dan memiliki kultivasi Raja Mahkota Sepuluh. Kalimat ini bergema ke segala arah bagaikan suara guntur. Semua orang tercengang, bertarung melawan kaisar agung, membunuh kaisar agung, kultivasi sepuluh Raja Mahkota. Di bawah langit berbintang, dia adalah seorang jenius yang tak terkalahkan. Setiap berita bagaikan pedang tajam yang menusuk hati mereka. Pada saat ini, orang-orang suku elang benar-benar gemetar. Ternyata apa yang dikatakan Patriark sebelumnya benar. Semua itu benar. 6.003 Ying Li dan para jenius lainnya dari suku elang jatuh berlutut dengan keras. Tubuh mereka gemetar. Mereka benar-benar berani menjebak seseorang seperti itu. Hanya dengan lambayan jarinya, pihak lain akan mampu membuat mereka melayang antara hidup dan mati. Wajah para tetua suku elang berubah drastis. Mereka berani memperlakukan sosok setingkat kaisar yang begitu hebat dengan hina. Mereka bahkan mengejek dan mencemohnya. Memikirkan hal ini, mereka pun merasa menyesal. Maafkan kami, Tuan. Kepala suku elang melangkah maju dan membungkuh. Orang tua ini buta karena telah mengabaikan Anda, Tuan. Sekarang, dia dipenuhi dengan penyesalan. Ada kemungkinan dia akan kehilangan kesempatan besar seperti itu. Tuan muda berkepala sembilan begitu takut hingga ia bersujud di tanah. Ia tidak berani lagi berbicara tentang duel. Dia tidak akan berani sekalipun dia punya seratus nyali. Di sisi lain, pikiran Putri Moro juga kosong. Sekarang, dia akhirnya mengerti maksud kakeknya. Tetap berada di sisi orang seperti itu, meskipun dia hanya seorang pelayan, prestasinya di masa depan tidak akan terbatas. Terlebih lagi, dia sudah lama mendengar tentang Lin Woody. Dia adalah pangeran tampan di hatinya. Berapa kali dia bermimpi Lin Woody akan menatapnya lebih dari sekali. Tetapi sekarang dia tidak tahu kalau dia berdiri di sini. Lebih penting lagi, dia telah ditolak. Memikirkan hal itu, dia mulai terisak. Di luar suku elang, kereta perang lain tiba. Di kereta itu berdiri seorang pria berambut merah. Dia adalah jenius nomor satu di suku Crimson Peak. Saat dia mendengar Putri Moro akan ditunangkan dengan orang lain, dia langsung marah besar. Seseorang bernama Lin Gongsi, siapakah dia? Dia tahu bahwa Lin Woody ada di suku elang. Namun kali ini, jenius nomor satu Crimson Peak membawa seorang ahli bersamanya. Ini adalah seorang ahli yang pernah ditemuinya di luar, Raja Delapan Mahkota. Dia telah menjanjikan keuntungan bagi suku Puncak Merah untuk mengundang Raja Delapan Mahkota untuk bertindak. Eight Crown King adalah seekor kalajengking. Ia telah berkultivasi hingga tingkat yang sangat tinggi. Dia tersenyum. Jangan khawatir, Tuan Crimson Peak. Dia hanya seorang junior. Aku bisa dengan mudah mengalahkannya. Baiklah, kali ini aku akan mengandalkanmu. Aku akan menyetujui syaratmu. Jika kau memenuhinya, aku akan segera memberikannya padamu. Sesampainya di depan suku elang, jenius nomor satu dari Puncak Merah berteriak dingin. Lin, keluarlah. Suaranya menggelegar dan menyebar ke segala arah. Wajah klan elang berubah ketika mereka mendengar suara ini. Apakah dia di sini untuk Lin Gongsi? Siapa itu? Beraninya dia memarahi Lin Gongsi. Mereka semua menjadi gila. Sekarang, mereka tahu nama Lin Xuan. Itu adalah Lin Woody. Dia adalah seseorang yang telah membunuh seorang Kaisar Agung. Lin Xuan juga mengerutkan kening. Apakah ada orang lain yang tidak tahu apa yang baik untuk mereka? Sambil menggoyangkan badannya, dia menuju keluar. Semua orang di sekitarnya mengikuti. Tak lama kemudian, mereka meninggalkan klan elang. Dia melihat dua sosok berdiri di depannya. Satu adalah seorang pria berambut merah, dan yang lainnya adalah seorang pria tua yang muram. Dia adalah jenius nomor satu dari Crimson Summit Rache. Apa yang coba dia lakukan? Semua orang tercengang. Si jenius nomor satu dari klan Cifeng berkata, kau Lin Gongsi itu, kan? Berlutut di hadapanku. Akulah yang tertarik pada Putri Mo Luo. Beraninya kau mencoba merebutnya dariku. Apa kau sedang mencari kematian? Mendengar ini, orang-orang di sekitar Lin Xuan tampak sangat aneh. Tuan muda berkepala sembilan, langli, dan yang lainnya menatapnya seolah-olah dia orang bodoh. Cifeng mungkin akan mati dengan menyedihkan. Putri Mo Luo juga berkata, diamlah, Lin Gongsi bukanlah seseorang yang bisa kau provokasi. Si jenius nomor satu dari klan Cifeng berkata, jangan khawatir, Putri. Kali ini, aku membawa seorang guru. Tolong bantu aku, senior Kala Jengking. Kala Jengking melangkah keluar, menatap ke depan, dan tertawa keras. Anak kecil, kamu Lin Gongsi, kan? Kau bukan tandinganku karena aku adalah Raja Delapan Mahkota. Kemudian, auranya meletus dengan kekuatan mengerikan yang menyapu area tersebut. Kekuatan ini membuat ekspresi semua orang berubah drastis. Aura Raja Mahkota Delapan begitu mengerikan. Orang-orang di sekitarnya ketakutan luar biasa. Meskipun nama Lin Suan terkenal, mereka belum merasakan aura mengerikan darinya. Sebaliknya, Raja Delapan Mahkota adalah sosok nyata di sini. Beberapa orang mulai bertanya-tanya apakah Lin Woody sekuat yang dikatakan legenda. Barangkali dia hanya seorang tokoh boneka. Anda ingin menantang saya? Ekspresi Lin Suan dingin, dia tahu sudah waktunya baginya untuk menunjukkan kekuatannya. Raja Delapan Mahkota bukanlah yang terkuat, tetapi cukup untuk mengintimidasi orang-orang ini. Dia berjalan keluar dan berkata, mati saja. Setelah berkata demikian, dia melancarkan pukulan. Nak, kau pikir kau bisa mengalahkanku? Kalajengking itu mencibir. Ekor kalajengking muncul di belakangnya dan menyerang. Siapapun yang levelnya sama dengan dia, pasti akan mati jika menyentuh racunnya. Pada saat berikutnya, keduanya bertabrakan dan ekor kalajengking itu hancur. Ekspresi Skorpion berubah total saat dia merasakan kekuatan pukulan itu. Yang lain juga tercengang. Pukulan macam apa itu? Itu bagaikan matahari di malam hari, menerangi segala zaman. Dunia dikejutkan oleh pukulan itu. Kehampaan itu hancur. Seluruh lantai 15 neraka berguncang hebat, seakan tak mampu menahan pukulan itu. Tidak, kamu dari mana? Skorpion ketakutan. Kekuatan ini jauh melampaui kekuatan Raja Mahkota 8. Itu bukan sesuatu yang dapat ia tahan. Dia ingin melarikan diri, tetapi di saat berikutnya, dia berubah menjadi abu oleh pukulan ini. Ketika Lin Suan menarik tinjunya, yang lain masih tercengang seperti patung. Patriark Moluo, Patriark Hydra, dan Patriark Suku Elang Gemetar. Mereka adalah orang-orang terkuat di sana, tetapi mereka mengakui bahwa mereka tidak memiliki cara untuk menghadapi pukulan itu. Selain bersujud, tidak ada yang dapat mereka lakukan. Kalau mereka terkena pukulan itu, mereka tidak akan bertahan hidup sekalipun diberi seratus nyawa. Apakah ini Lin Woody? Para jenius muda itu bahkan lebih terkejut lagi. Raja 8 Mahkota adalah sosok yang mereka kagumi, tetapi dia terbunuh hanya dengan satu pukulan. Kekuatan ini terlalu kuat, begitu kuatnya sehingga mereka tidak dapat membayangkannya. Reputasi Lin Woody hanya ada dalam legenda. Sekarang setelah mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka terkejut dan takut. Itu bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Pada saat ini, semua orang yang berdiri di samping Lin Suan Gemetar tak terkendali. Tak seorang pun berani menatapnya. Di seberangnya, si jenius nomor satu suku Cifeng begitu ketakutan hingga ia berlutut dengan suara keras. Siapa? Siapa kamu? Katanya dengan ngeri. Lin Suan mendengus dingin. Dengan lambayan lengan bajunya, gelombang hukum mencabiknya menjadi dua. Tidak, Patriark, selamatkan aku. Si jenius nomor satu suku Cifeng meraum dengan gila. Jiwanya hampir padam. Lima belas harta karun di tubuhnya melayang ke udara. Orang bisa membayangkan betapa tingginya dia dihormati oleh klannya. Namun, semua harta karun ini hancur oleh hukum Lin Suan. Pada saat yang paling kritis, terdengar suara gemuruh pelan dari kejauhan. Siapa yang berani menyakiti cucuku? Seorang lelaki tua berambut merah tiba di tempat kejadian. Ia meninju Lin Suan dan berkata, mati. Nyawa cucunya dalam bahaya. Dia tidak akan membiarkannya. Jangan menyerang. Patriark Moluo meraum. Patriark Hydra juga berkata, orang tua berambut merah, cepatlah bersujud dan minta maaf. Namun, sudah terlambat. Lin Suan mendengus dingin. Dia menatap ke depan. Di matanya, tampak ada api yang tak terpadamkan yang melesat maju. Kekuatan mengerikan itu mengguncang langit dan bumi. Enam jalur reinkarnasi muncul seolah-olah sebuah lorong kehidupan dan kematian telah terbuka. Orang tua berambut merah itu memuntahkan darah seakan-akan tersambar petir. Tubuhnya terus hancur. Enam ribu empat. Orang tua berambut merah itu datang dengan cepat dan dikalahkan dengan cepat. Dalam sekejap, dia hancur dan tubuhnya terkoyak. Jiwanya juga hancur dan dia hampir mati. Pada saat ini, Patriark Moluo berkata, Tuan Muda, mohon tunjukkan belas kasihan. Lin Suan berhenti, menatapnya, dan berkata dengan dingin, kau ingin menantangku juga. Dengan itu, dia melambaikan lengan bajunya, dan jiwa lelaki tua berambut merah itu hancur. Dia sudah meninggal. Semua orang terkejut. Patriark Moluo juga pucat karena ketakutan. Dia segera menggelengkan kepalanya, Saya tidak berani. Kami bersedia menghormati Anda. Patriark Hydra dan yang lainnya segera menundukkan kepala. Pada saat ini, niat membunuh Lin Suan terlalu mengerikan. Tampaknya dia bisa membunuh mereka semua dalam satu gerakan. Tak seorang pun dapat menahan tatapan Lin Suan. Apakah ini kekuatan Lin Woody? Sungguh mengerikan. Dia membunuh kepala suku dengan satu gerakan. Putri Moluo dan yang lainnya terkejut. Ini seperti mitos. Hormati aku. Baiklah. Saya harap Anda menepati janji Anda. Lin Suan melambaikan lengan bajunya dan berjalan menuju klan elang. Patriark klan elang dan yang lainnya segera mengikuti. Pada saat ini, Ying Wu Feng juga berjalan keluar. Dia melihat ke arah Patriark klan elang dan yang lainnya, menggelengkan kepalanya, dan mendesah. Anda kehilangan kesempatan besar. Apakah Anda mengerti? Patriark klan elang berkata dengan penuh penyesalan, Patriark, ini semua salah kami. Kami seharusnya mendengarkanmu sejak lama. Memang, ketika Ying Wu Feng datang, dia meminta mereka untuk membungkuk dan dengan hati-hati menemani Lin Suan. Namun, mereka tidak percaya sebelumnya. Jika mereka memperlakukannya dengan hormat sejak awal, mereka tidak akan mempercayainya. Lin Suan bisa saja dengan santai mengajarkan mereka beberapa teknik rahasia, dan mereka akan mendapat manfaat besar. Namun sekarang, dia tidak membunuh mereka. Itu pasti kebaikan yang besar. Di aula utama klan elang, Lin Suan duduk di singgah sana, dan sekelompok ahli berdiri di bawah. Selain klan elang, ada juga klan Hydra dan klan Moro. Lin Suan dapat memulai rencana pertamanya, yaitu mengumpulkan sumber daya. Dia tidak hanya menginginkan sumber daya dari neraka tingkat ke-15, tetapi dia juga menginginkan sumber daya dari tingkat lainnya. Dia ingin membantu Xia Jiu Yu mencapai titik kritis terlebih dahulu. Ketika mereka mendengar bahwa Lin Suan membutuhkan sejumlah besar sumber daya, semua orang terkejut. Apa yang mereka coba lakukan? Lin Suan berkata, Itu bukan urusanmu. Aku punya caraku sendiri. Kau hanya perlu mengikuti instruksiku. Ya, orang-orang ini tidak berani melawan dan buru-buru mengambil tindakan. Mungkinkah Lin Woody ingin menerobos dan menjadi kaisar agung? Memang, ini merupakan suatu kemungkinan. Mereka menarik napas dingin. Adapun Lin Suan, dia secara pribadi pergi ke klan Puncak Merah. Tidak ada satu orang pun dari klan Puncak Merah yang bisa menolaknya. Awalnya, ketika mereka mengetahui ketua klan mereka telah meninggal, mereka ingin membalas dendam. Namun, ketika mereka mengetahui kekuatan Lin Suan, mereka semua menyerah. Mereka berlutut di tanah dan menyerah, bersedia melayani Lin Suan. Sangat bagus. Lin Suan menatap kekejauhan. Sekarang, hanya Finn yang tersisa. Dia berangkat untuk mengikuti Finn Rache. Orang-orang dari klan lain juga menjadi gugup. Para iblis adalah klan terkuat di neraka tingkat 15. Lebih jauh lagi, asal usul mereka sangat misterius. Apakah mereka mampu menolaknya? Ketika Yusian Zidiam-diam mengetahui hal ini, dia juga menarik nafas dalam-dalam. Itu adalah Lin Woody. Dia buru-buru mengirimkan berita itu kembali ke klannya. Namun, begitu dia kembali, Lin Suan sudah tiba. Aura Lin Suan menekan seluruh pegunungan hitam, menyebabkan para iblis gemetar ketakutan. Apakah ada dewa yang turun? Mereka bersujud di tanah. Para iblis menghormatiku. Berikan aku sumber daya dan aku akan menyelamatkan nyawamu. Suara Lin Suan terdengar, jika kamu melakukannya dengan baik, aku akan memberimu banyak keberuntungan di masa depan. Berengsek. Banyak iblis yang menggertakkan giginya. Ekspresi Yusian Zidiam juga jelek. Mereka adalah klan yang paling kuat. Mereka juga memiliki kekuatan besar di belakang mereka. Haruskah mereka menundukkan kepala sekarang? Jika mereka tidak mau, mereka akan bertarung dengannya. Itu saja. Banyak dari mereka yang menggertakkan giginya. Namun, patung misterius itu berkata, Kirim saja. Kami akan meninggalkan pegunungan ini dan menyerahkan semua sumber daya kepadanya. Namun, Yusian Zidiam dan yang lainnya masih ingin mengatakan sesuatu. Patung misterius itu berkata, Mereka yang tidak patuh akan dibunuh. Para iblis tidak punya pilihan selain mundur. Puncak gunung hitam menyerahkan semua sumber daya dan harta karun kepada Lin Suan. Bahkan para iblis pun menundukkan kepala mereka. Melihat kejadian itu, Orang-orang dari klan lain pun tercengang. Tampaknya mereka hanya bisa bekerja keras untuk Lin Suan. Kalau tidak, mereka mungkin akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Klan-klan ini mengambil tindakan. Mereka adalah klan teratas dan sangat kuat. Hanya Lin Suan yang bisa menaklukkan mereka. Dan klan-klan ini juga ingin pergi ke tempat lain selain neraka tingkat ke-15. Mereka menyiapkan susunan untuk mengangkut sumber daya secara terus-menerus. Lin Suan meminta Xia Jiu Yu untuk bersiap, Sementara dia pergi ke neraka tingkat ke-10. Ada seorang teman lama di sana. Di sisi lain, para iblis mundur dari pegunungan dan berkata dengan tidak senang, Pemimpin klan, apakah kita akan membiarkannya begitu saja? Semua orang memandang patung hitam itu. Patung hitam itu berkata, Karena dia Lin Woody, kita tidak bisa melawannya. Jika kita membuatnya marah, dia akan membunuh kita semua. Tapi kita tidak akan membiarkan ini begitu saja. Kirim berita ini ke klan berikutnya. Biarkan mereka mengirim Kaisar Agung untuk menangani masalah ini. Aku punya firasat bahwa Lin Woody punya niat lain untuk datang ke neraka tingkat ke-15. Baiklah, saya akan melakukannya sekarang. Kata Yu Sian Si. Mereka mulai bergerak. Jika Lin Suan ada di sini, dia pasti akan terkejut. Kekuatan di balik para iblis adalah klan Xia. Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Di sisi lain, Lin Suan tidak tahu bahwa dia telah tiba di tingkat ke-4. Tingkat ke-10 menekan eksistensi yang luar biasa, Raja 10.000 Raja Wali, yang juga merupakan Raja 10 Mahkota Kuno. Dia ditekan di sini oleh seorang yang hampir abadi. Lin Suan membangunkannya. Ketika Raja 10.000 Raja Wali melihat Lin Suan, dia terkejut. Oh Ramu, apakah kamu juga telah mencapai alam Raja 10 Mahkota? Lin Suan mengangguk. Benar sekali. Aku juga Raja Mahkota 10. Dan aku punya kemampuan untuk menyelamatkanmu sekarang. Tetapi saya harus mencari kesempatan yang bagus. Sebab jika anda gagal, tubuh dan jiwa anda akan hancur. Pada titik ini, Lin Suan menghela nafas. 100.000 tahun yang lalu, dia ingin menyelamatkan Raja 10 Mahkota Rasnaga, tetapi dia gagal. Kali ini, dia harus berhati-hati dengan Raja 10.000 Raja Wali. Dia tidak boleh gagal lagi. Bisakah kau menyelamatkanku sekarang? Bisakah kamu memecahkan segelnya? Ya. Tetapi jika aku merusak segelnya, itu akan menarik perhatian Raja Surgawi dunia lain. Mereka bahkan akan menyerbu ke sana. Mungkin makhluk abadi virtual juga akan bergerak. Jadi, saya harus menunggu kesempatan. Baru-baru ini, seseorang di alam dewa akan menerobos dan menjadi Kaisar Agung. Pada saat itu, akan ada beberapa orang keras kepala di pihak kita. Raja Surgawi dunia lain pasti akan datang untuk menghentikan kita. Saat itu, mereka tidak akan bisa mengurus tempat ini. Saat waktunya tiba, aku akan memikirkan cara untuk menghancurkan segelmu. Oke. Raja 10.000 Raja Wali juga gembira. Saat aku membuka segelnya, aku akan membantumu. Dia telah terjebak di sini terlalu lama. Awalnya, dia sudah putus asa, tetapi sekarang, Lin Xuan memberinya harapan. Lin Xuan berkata, Senior, tunggu di sini. Saya pamit dulu. Setelah memberitahu Raja 10.000 Rok, Lin Xuan pergi lagi. Setelah kembali, dia melihat kemajuan berbagai keluarga dan menemukan bahwa masih ada waktu sebelum selesai. Dia meminta Ying Wu Feng untuk mengawasinya. Pada saat yang sama, dia pergi lagi. Kali ini, dia meninggalkan neraka. Dia pergi ke planet dan dunia lain. 6.005. Dia tidak punya pilihan lain. Sekarang Xia Jiuyu telah berhasil menembus alam Kaisar Agung, Raja Surgawi Paramita pasti tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Akan sulit baginya untuk melawan mereka sendirian. Bagaimanapun, dia sekarang hanyalah Raja Mahkota 10. Namun, dia tidak akan membiarkan Raja Surgawi Paramita berhasil. Oleh karena itu, Lin Xuan bersiap mencari bantuan. Setelah meninggalkan neraka, Lin Xuan mulai menjelajahi langit berbintang. Dia pergi ke banyak tempat. Medan bintang kedua, bintang kaisar terkubur, dunia roh sejati, dan bahkan dunia tempat ia pernah tinggal sebelumnya. Misalnya, Prodigy Manor, Pagoda Kuno, dan South Horizon Region. Selain mencari bantuan, Lin Xuan juga ingin menyelesaikan beberapa masalah masa lalu. Sepanjang perjalanan, ia telah bertemu dengan banyak sekali ahli. Beberapa dari pakar ini telah meninggal, sementara beberapa lainnya masih hidup. Mereka semua telah banyak membantunya. Lin Xuan kembali kali ini untuk membalas kebaikan mereka. Di Pagoda Kuno di langit berbintang, ada Tato Kilin Hitam. Itu adalah Tato seorang ahli Kilin. Saat itu, Kilin Hitam meraung ke langit, aku ingin melawan surga. Sekarang Lin Xuan datang ke sini lagi, dia merasa bahwa ini juga Raja Sepuluh Mahkota yang secara tragis disegel oleh seseorang. Dia mengeluarkan raungan yang tidak diinginkan. Faktanya, dia bahkan lebih menderita daripada Raja Sepuluh Ribu Peng. Raja Sepuluh Ribu Peng masih hidup. Namun, Kilin Hitam sudah mati. Lin Xuan membuka enam jalan reinkarnasi dan menghilangkan kebencian Kilin Hitam. Dia mengirimnya sepenuhnya ke dalam siklus reinkarnasi, memungkinkannya untuk terlahir kembali. Pada saat yang sama, Lin Xuan menghubungi klan Kilin dan meminta mereka untuk datang dan mengambil sisa-sisa Kilin Hitam. Ketika klan Kilin tiba dan melihat sisa-sisa Kilin Hitam, mereka terkejut. Sungguh garis keturunan dan aura yang mengerikan. Inilah ahli tak tertandingi dari klan Kilin saat itu. Mereka tidak menyangka bahwa selain Kaisar Kilin, klan Kilin mereka ternyata memiliki ahli seperti itu. Terima kasih banyak kepada Lin Gongsi. Jika Lin Xuan tidak memberi tahu mereka, ahli Kilin Hitam ini akan terkubur di langit berbintang selamanya. Tidak perlu berterima kasih padaku. Dulu, aku pernah memperoleh keberuntungan dari senior Kilin. Sekarang, aku di sini untuk membalas kebaikannya. Dengan itu, Lin Xuan melambaikan tangannya, dan hukum yang tak terbatas berkumpul bersama untuk membentuk gambar Kilin Hitam yang melayang di udara. Lin Xuan berkata, ini ditinggalkan oleh senior Black Kilin. Rasakan baik-baik. Dia tidak ingin teknik terbaiknya hilang. Putra Kilin dan klan Kilin sekali lagi mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Saat ini, Putra Kilin juga tumbuh dengan sangat cepat. Dia telah mencapai tingkat Raja Mahkota 9. Namun, jika dia melangkah maju lagi, dia tidak akan bisa mencapainya. Dia terikat oleh belenggu garis keturunannya. Putra-putra kaisar besar memiliki bakat yang tak tertandingi, tetapi garis keturunan mereka adalah belenggu kehidupan mereka. Jika mereka tidak bisa membuat terobosan, mereka tidak akan pernah bisa melangkah maju, apalagi menjadi Marsial Monarch. Putra Kilin menatap Lin Xuan dengan penuh emosi. Dia berkata, jika kamu butuh sesuatu, silakan berbicara. Mata Lin Xuan berkedip. Itu mungkin. Aku benar-benar butuh bantuanmu. Setelah beberapa waktu, saya mungkin membutuhkan senjata ekstrim Anda. Oke. Putra Kilin mengangguk. Mereka mengambil sisa-sisa Kilin hitam dan kembali ke klan Kilin. Lin Xuan pergi ke rumah cendikiawan luar biasa lagi. Saat itu, ada prasasti surgawi tanpa kata di sana. Lin Xuan pernah memahaminya. Di sana, dia juga menerima keberuntungan. Sekarang Lin Xuan telah kembali, dia ingin melihat apakah ada yang bisa dia bantu. Prasasti surgawi tanpa kata ini sangat mirip dengan yang ada di dunia bawah. Namun, sebenarnya tidak. Kalau dipikir-pikir, prasasti itu pasti dipahat oleh seorang guru yang tiada taraf saat itu setelah melihat prasasti surgawi tanpa kata. Salam, senior. Orang-orang di rumah cendikiawan luar biasa membungkuk hormat kepada Lin Xuan. Lin Xuan melirik mereka. Saat itu, dia telah meninggalkan rumah sarjana luar biasa. Sudah bertahun-tahun berlalu sejak saat itu. Beberapa orang sudah meninggal. Ada banyak wajah baru di antara para pendatang baru. Lin Xuan berkata, melihatmu mengingatkanku pada diriku saat itu. Saat itu, aku telah memahami prasasti surgawi tanpa kata dan memperoleh keberuntungan. Lagi pula, sekarang setelah aku kembali memahami prasasti yang rusak ini, aku ingin mengirimkan kesadaran pembangkit tenaga listrik di prasasti surgawi ke dalam reinkarnasi. Biarkan dia bereinkarnasi. Ini. Orang-orang di rumah cendikiawan luar biasa terkejut. Seorang lelaki tua berjalan keluar dan berkata, senior, prasasti surgawi tanpa kata berisi seni tertinggi yang misterius. Jika itu menghilang, itu akan menjadi kerugian besar bagi kita. Lin Xuan berkata, tidak apa-apa, aku akan mewariskan seni tertinggi kepadamu. Lin Xuan meninggalkan teknik pedang. Teknik pedang kiankun. Ki pedang yang tak berujung mengembun menjadi prasasti surgawi, berdiri tegak dalam seragam ksatria. Di bawah prasasti surgawi, seseorang dapat memahami teknik pedang kiankun. Ketika para tokoh terkemuka di rumah cendikiawan luar biasa melihat teknik pedang kiankun, mereka sangat terkejut. Teknik yang tak tertandingi itu bagaikan kekuatan supernatural kaisar agung. Terima kasih, Tuan Muda. Mereka sangat berterima kasih. Para jenius muda itu bahkan mendongak. Kapan, bisakah mereka mencapai level Lin Xuan? Lin Xuan meninggalkan teknik pedang kiankun dan datang ke depan prasasti surgawi tanpa kata. Dia membuka enam jalan reinkarnasi dan membuka jalan kehidupan dan kematian. Dia bilang, Senior, jaga diri baik-baik. Prasasti surgawi tanpa kata perlahan menghilang. Kemudian, sebuah bayangan muncul darinya. Lin Xuan sedang dalam keadaan tidak sadar. Ia melihat bayangan itu berubah menjadi seekor lembu hijau dan pergi. Hal ini membuat Lin Xuan terkejut. Prasasti surgawi tanpa kata itu terkait dengan raksasa kuno, kepala sapi dan wajah kuda. Dan prasasti ini dipahat oleh seseorang. Itu juga seekor lembu hijau. Apa hubungannya dengan kepala lembu kuno? Lin Xuan mungkin tidak punya kesempatan untuk mengetahui hal ini. Citra lembu biru memasuki enam jalur reinkarnasi. Begitu dia masuk, dia menoleh dan mengangguk sedikit ke arah Lin Xuan. Kemudian, dia melangkah masuk dan menghilang. Lin Xuan juga meninggalkan rumah cendikiawan luar biasa. Tidak lama setelah dia pergi, ada patung tambahan di rumah cendikiawan luar biasa. Seorang pria muda, tampan dan percaya diri, memegang pedang panjang di tangannya. Dia tampak memiliki aura meremehkan dunia. Patung ini diukir dengan Lin Xuan. Dan patung ini ditempatkan di depan prasasti pedang kiankun agar banyak orang dapat memuja dan mengaguminya. Lin Xuan kembali ke wilayah horizon selatan. Ini adalah tempat di mana dia dilahirkan. Pada saat ini, kekuatan keseluruhan wilayah Cakrawala Selatan jauh lebih kuat daripada saat dia dilahirkan. Klan Lin sudah lama pergi. Lin Xuan lah yang membawa mereka pergi. Ibu Lin Xuan dan anggota klannya ditempatkan di tempat yang sangat aman oleh Lin Xuan. Lin Xuan tidak perlu khawatir tentang ini. Dengan kekuatan Lin Xuan, itu sudah cukup bagi anggota klannya untuk menjalani kehidupan tanpa beban. Lin Xuan datang ke makam kuno lagi. Disinilah Raja Jahat berada. Dia melambaikan tangannya dan makam kuno itu terbuka. Sesosok mayat muncul. Aku akan memberimu hadiah. Semoga beruntung. Lin Xuan juga membuka enam jalan reinkarnasi dan menyelimuti Raja Jahat. Terlebih lagi, Lin Xuan menyerang beberapa hukum di tubuh pihak lain, menggunakan kekuatan Dao Surgawi untuk menambahkan kata-kata. Setelah pihak lain bereinkarnasi dan terlahir kembali, bakatnya seharusnya jauh lebih besar daripada sebelumnya. Terima kasih. Saat memasuki enam jalan reinkarnasi, Raja Jahat mengeluarkan suara tua. Lin Xuan menganggup. Matanya berkedip. Kekuatannya saat ini telah mencapai tingkat yang luar biasa. Kemana dia ingin pergi? Dia bisa pergi ke sana dengan pikirannya. Apa yang ingin dia lakukan? Dia bisa melakukannya dengan lambayan tangannya yang ringan. Seolah-olah dia benar-benar telah menjadi dewa di mata orang lain. Sepanjang perjalanan, Lin Xuan telah melihat terlalu banyak siklus reinkarnasi, dan telah mencapai pemahaman baru tentang kehidupan. Hukum-hukum di tubuhnya menjadi lebih misterius. Tanpa disadari, ia kembali ke dunia roh sejati. Lin Xuan berpikir, kali ini, haruskah aku meminjam kekuatan dinasti abadi Yuhua? Tepat saat dia menuju benua tengah, dia bertemu dengan seorang anak, yang membuatnya tercengang. Anak ini tampak sangat mirip dengan teman lamanya. 6.006 Itu adalah seorang anak laki-laki kecil. Dia sangat lucu, dan matanya sangat cerah. Kalau orang lain melihatnya, pasti mereka akan memujinya, anak yang lucu dan pintar. Namun, Lin Xuan tercengang karena dia melihat bayangan Hong Yu pada anak ini. Hong Yu adalah orang yang memberinya mata saat itu. Sekarang, melihat anak ini lagi, Lin Xuan sangat terkejut. Mungkinkah Hong Yu telah bereinkarnasi? Lin Xuan menatap anak itu dengan bingung. Pada saat ini, sepasang suami istri parubaya berjalan mendekat dan berkata, Wuxi, kita harus pulang. Anak manis itu mengangguk, tetapi sebelum pergi, dia masih menatap Lin Xuan beberapa kali lagi. Matanya sungguh terlalu cerah. Lin Xuan berjalan mendekat, membuat pasangan parubaya itu gugup. Apa yang kalian inginkan? Lin Xuan berkata, Jangan takut. Aku ingin memberimu kesempatan. Bisakah kau membiarkan dia tinggal di sisiku selama tiga hari? Siapa kamu? Pria parubaya itu mengerutkan kening dan memancarkan aura. Tampaknya dia juga seorang kultifator seni bela diri. Aku tidak bermaksud jahat. Lin Xuan melambaikan tangannya, dan pedang lebar di dekatnya menari-nari di udara, mengembun menjadi bola cahaya yang mengelilingi telapak tangannya. Lalu, dia menenunnya menjadi bentuk teratai. Datang. Dia meletakkan bunga teratai di kaki anak itu. Ketika mereka melihat pemandangan ini, pasangan parubaya itu tercengang. Pemuda ini terlalu menakutkan. Dia mengangkat tangannya dan mengambil cahaya bintang alam semesta, dan menggunakan hukum untuk memadatkannya menjadi bunga teratai jalan agung. Dia hanyalah seorang dewa. Mereka begitu takut sehingga mereka segera membungkuk. Salam, Yang Mulia Abadi. Jangan khawatir, aku sudah ditakdirkan bersamanya. Aku hanya akan tinggal selama tiga hari. Oke. Wanita parubaya itu menganggup cepat. Mereka merasa ada harapan untuk anak mereka. Lin Xuan membawa Wuxi ke sisinya dan bertanya, Namamu Wuxi. Anak itu menganggup. Ya, namaku Zen Wuxi. Pria kecil ini tampaknya sama sekali tidak takut pada Lin Xuan. Kemudian, Lin Xuan menggunakan mata enam jalan reinkarnasi untuk menyelimutinya. Dia menemukan bahwa anak ini memang sangat misterius. Biarkan aku membantumu mendapatkan kembali ingatanmu. Lin Xuan menarik napas dalam-dalam. Dia tidak berani ceroboh, meskipun dia memiliki mata enam jalan reinkarnasi. Namun, tidak mudah untuk membantu orang yang telah terlahir kembali mendapatkan kembali ingatannya. Bagaimanapun, Hong Yu bukanlah seorang Marsial Monarch saat itu. Ayahnya, Betel Tyrk, telah terlahir kembali di masa lalu. Butuh waktu lama baginya untuk pulih. Banyak Marsial Monarch yang membantu mereka secara diam-diam. Kalau tidak, akan lebih sulit lagi. Selama tiga hari, Lin Xuan telah mengumpulkan kekuatan reinkarnasi. Akhirnya, dia menepuk dahi Zen Wuxie. Tubuh Zen Wuxie bergetar dan jiwanya terguncang. Pada saat berikutnya, cahaya mengejutkan muncul di matanya. Saya kembali. Meski suaranya mudah dan lembut, suaranya penuh dengan tekat. Jadi ngantuk. Saat berikutnya, dia memejamkan mata dan tertidur. Lin Xuan datang mencari pasangan paruh baya itu. Pasangan paruh baya itu sangat khawatir ketika mereka melihat Wuxie yang tidak sadarkan diri. Lin Xuan, jangan khawatir. Dia hanya terlalu mengantuk. Aku punya cincin penyimpanan di sini. Aku akan meninggalkannya untuk dia kembangkan di masa depan. Dengan itu, Lin Xuan mengeluarkan cincin biru dari dunia pedang dan memberikannya kepada mereka. Lalu, dia terbang ke udara dan pergi. Terima kasih, immortal. Pasangan setengah baya itu sangat gembira, terutama wanita setengah baya itu. Dia memeriksa cincin penyimpanan. Saya ingin tahu apa isinya. Akan tetapi, saat dia memeriksa apa yang ada di dalamnya, dia begitu terkejut hingga dia membeku di tempat. Pria paruh baya itu penasaran. Dia pun melihatnya, lalu tercengang. Ya Tuhan, apakah ini gudang harta karun seorang yang abadi? Ada begitu banyak harta surgawi di dalamnya. Begitu banyaknya, sehingga dia tidak dapat membayangkan siapa pihak lainnya. Dia meninggalkan begitu banyak harta surgawi dengan begitu saja. Ada harapan untuk anak kami. Wanita setengah baya itu menangis dengan gembira. Tak perlu dikatakan lagi, anak mereka pasti akan menjadi sosok yang menggemparkan saat ia dewasa. Lin Xuan pergi dan melanjutkan perjalanannya lagi. Dia pergi ke banyak tempat dan melakukan banyak hal. Sosok Lin Xuan muncul di seluruh alam semesta. Faktanya, Lin Xuan bahkan melihat makam Wu Hua. Wu Hua juga merupakan temannya saat itu. Dia tidak menyangka bahwa dia akan dimakamkan di negeri asing. Lin Xuan membuka enam jalur reinkarnasi dan menyelimuti makam tersebut. Dia ingin membiarkan Wu Hua bereinkarnasi. Namun, sebuah suara terdengar. Kau akhirnya di sini. Bawalah aku pergi dan kirim aku ke laut mati. Setelah Lin Xuan mendengar ini, dia pergi bersama Wu Hua. Beberapa hari kemudian, dia akan pergi ke tebing setan hitam. Saat itu, dia telah memperoleh warisan tubuh ilahi sembilan yang dari sana. Sekarang dia ingin kembali dan melihatnya. Ketika dia datang ke tebing setan hitam lagi, Lin Xuan masih merasakan informasi yang menakutkan. Saat itu, pertempuran yang menggemparkan telah terjadi di sini, menyebabkan tubuh ilahi sembilan yang hancur. Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya pertempuran itu. Setelah Lin Xuan tiba, dia merasakan ada aura hitam di atas tebing setan hitam yang menyapu ke arahnya. Lin Xuan mengerutkan kening. Aura iblis ini sangat aneh. Berbeda dengan aura kaisar iblis. Kaisar iblis itu mendominasi, tetapi gerakan di depannya ini aneh. Dia tidak tahu siapa atau apa yang meninggalkannya. Setelah Lin Xuan tiba, dia membuka enam jalur reinkarnasi. Dia juga ingin membiarkan jiwa tubuh ilahi sembilan yang generasi ini memasuki siklus reinkarnasi. Mungkin suatu hari, dia bisa terlahir kembali. Hantu dari enam dunia muncul, membentuk enam saluran yang menyelimuti tebing setan hitam. Di dalam tebing setan hitam, ada bintik-bintik api yang menari-nari. Ini adalah sisa-sisa jiwa dari tubuh ilahi sembilan yang Mereka dengan cepat mengembun di bawah enam jalur reinkarnasi. Namun, saat ini, Lin Xuan mengerutkan kening dengan erat. Karena ia menemukan ada aura hitam yang mengembun di antara titik-titik cahaya tersebut. Sialan, ini pasti darah iblis. Itu belum hancur. Pergilah. Lin Xuan melambaikan tangannya dan mengeluarkan ki pedang naga besar, menebas darah iblis. Darah iblis dipotong-potong. Namun, mereka tidak dapat dipisahkan lagi dari titik api itu. Pedang ini tidak hanya menghancurkan darah iblis, tetapi juga titik api itu. Lin Xuan segera berhenti dan tidak melanjutkan serangan. Apa yang sedang terjadi? Selanjutnya, Lin Xuan mencoba segala macam metode untuk memisahkan keduanya, tetapi ia menemukan bahwa ia tidak dapat melakukannya. Setelah sekian lama, keduanya melebur menjadi satu. Berengsek. Lin Xuan menggertakan giginya. Pada saat ini, bintik-bintik cahaya itu kembali mengembun, membentuk jiwa yang ilusif. Jiwa itu sangat hancur. Ada banyak noda hitam di jiwanya. Pemandangan yang mengerikan. Jiwa yang hancur itu tampak kesakitan dan lemah. Ia berkata, saya sangat bersyukur kamu bisa tumbuh sampai titik ini. Teruslah membawa tubuh ilahi sembilan yang Jangan ganggu aku lagi, dan jangan coba-coba membiarkan jiwaku memasuki enam alam reinkarnasi. Aku tidak bisa lagi dipisahkan darinya. Aku tidak ingin dia muncul di dunia ini lagi. Biarkan aku menahannya di sini selamanya. Ada kesedihan tak berujung dalam suaranya. Setelah Lin Xuan mendengar ini, matanya memerah. Dia ingin berkata lagi, Senior, katakan padaku, siapakah darah iblis hitam ini? Tidak mungkin itu kaisar iblis, kan? Itu bukan dia, melainkan iblis dari sisi lain. Ia disebut raja iblis dan semua iblis di dunia menghormatinya. Baiklah, cepatlah pergi. Jangan datang ke sini lagi. Matikan enam jalur reinkarnasimu. Setelah sosok yang hancur itu selesai berbicara, ia berubah menjadi bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya dan tersebar di berbagai tempat di tebing setan hitam. Senior, seluruh dunia di alam semesta akan mengingat kebaikanmu. Lin Xuan membungkuk dalam-dalam ke tebing setan hitam. Kemudian dia mengambil sepanci anggur kental dari dunia pedang dan memercikannya ke tanah. Jaga dirimu baik-baik, senior. Setelah aku mencapai dawku, saya akan datang lagi. Enam ribu tujuh. Lin Xuan pergi. Setelah dia pergi, desahan terdengar dari tebing setan hitam. Pada saat yang sama, terdengar suara dingin. Tidak ada gunanya. Meskipun dia telah pergi, kamu tidak bisa lagi menekanku. Pada akhirnya, kamu akan menjadi milikku. Suara ini begitu dingin sehingga aura iblis hitam di sekitarnya terus bergejolak. Aku tidak akan membiarkanmu melakukan apa yang kau mau. Sinar cahaya yang tak berujung berkedip-kedip saat keduanya saling beradu sekali lagi. Lin Xuan tidak tahu semua ini. Setelah Lin Xuan meninggalkan tebing setan hitam, dia pergi ke banyak tempat yang pernah dikunjunginya sebelumnya. Kali ini, dia kembali untuk menapaki jalur pertumbuhan dan memperoleh banyak pencerahan. Pada akhirnya, ia memutuskan untuk kembali ke Divine Union untuk bertemu teman-teman lamanya. Pada saat yang sama, dia bersiap membawa serta murong King Cheng, Yan Ruyu dan yang lainnya untuk melindungi Xia Juyu. Di sisi lain, Raja Surgawi Paramita masih tetap misterius seperti sebelumnya. Di suatu tempat di Paramita Raja Surgawi ada seekor kura-kura besar. Kura-kura ini sudah sangat tua. Tidak seorang pun tahu sudah berapa puluh ribu tahun ia hidup. Tak terhitung banyaknya penghormatan diberikan di sekitarnya. Setiap hari, para jenius dari Raja Surgawi Paramita akan datang dan bersujud kepadanya. Selama beberapa hari terakhir, cahaya yang mengerikan tiba-tiba muncul dari punggung kura-kura itu. Kemudian, terbentuklah sebuah pola. Pola ini menggetarkan bumi, seolah-olah guntur dari sembilan langit telah menyambar. Kura-kura besar itu membuka matanya dan tubuh kunonya mulai berdenyut. Hal ini menyebabkan banyak sekali orang tercengang. Para elit dari Paramita Heavenly King tercengang. Sang Rosimaster benar-benar telah terbangun. Ya Tuhan, ini sungguh luar biasa. Sekelompok pendatang baru telah terbangun di pihak kita. Ini hebat. Mereka semua bersemangat. Bahkan Dewa Abadi Virtual berubah menjadi cahaya hijau dan terbang mendekat. Dia melayang di udara dan menatap kura-kura kuno itu. Apakah kamu akhirnya terbangun? Tanyanya. Sudah berapa banyak yang pulih? Kura-kura purba itu menjulurkan kepalanya. Anehnya, ada retakan di kepalanya yang telah masuk ke dalam. Bahkan sekarang belum pulih. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya serangan itu. Waktu itu saya terluka oleh monyet itu dan tertidur lelap selama bertahun-tahun. Sebuah suara berat terdengar, penuh dengan kebencian tak berujung. Kura-kura purba menggertakkan giginya. Aku baru saja bangun. Aku khawatir butuh waktu lama untuk pulih. Bagaimana dengan Anda? Anda berhasil memperoleh alam abadi virtual dari Taubau? Yuan Xian berkata, aku juga belum dalam kondisi puncak. Kala itu, Kaisar Agung pemakan surga sama menakutkannya. Namun, untunglah tidak ada kabar tentangnya setelah bertahun-tahun. Dia mungkin sudah mati. Tidak ada kabar dari monyet itu juga. Pada akhirnya, kami tetap menang. Begitukah, apakah tidak ada berita tentang monyet terkutuk itu? Itu hebat. Guru Rosi tersenyum. Namun tak lama kemudian, ia berhenti tertawa dan berkata, ketika aku tidur, aku benar-benar merasakan rahasia surgawi. Sesuatu yang buruk telah terjadi. Aku harus segera melaporkannya kepada Tetua Agung. Apa yang sedang terjadi, mampu membuat Anda begitu terkejut? Guru Rosi berkata, saya merasakan bahwa seseorang di alam semesta tampaknya akan menjadi seorang Kaisar. Apa, seseorang akan menjadi Kaisar Agung? Siapakah dia? Bahkan ekspresi para dewa virtual pun berubah. Di sisi lain, orang lain berkata, bukankah itu hanya menjadi Kaisar Agung? Wahai makhluk abadi, mengapa engkau harus takut? Bodoh. Para dewa virtual mendengus, tahukah kau, ini adalah pertama kalinya seseorang menjadi Kaisar setelah tanah dewa turun. Kekuatan orang ini pasti tak terduga. Setelah menjadi Kaisar, dia akan sangat menakutkan. Kami tidak akan membiarkan orang seperti itu muncul. Awalnya aku berpikir bahwa kita akan menjadi yang pertama menjadi Kaisar di alam semesta. Namun, hingga saat ini, tidak ada satu pun di antara kalian yang mampu mencapai alam seperti itu. Setelah orang-orang di sekitar mendengar ini, kulit kepala mereka menjadi mati rasa, apakah ada hal seperti itu? Tuanku, harap tenang, kami pasti akan bekerja keras. Para dewa virtual mendengus dan mengabaikan mereka. Sebaliknya, dia menatap Master Rossi dan berkata, bisakah kau simpulkan kekuatan apa itu? Jika dia seorang kultifator individu, kita bisa membiarkannya bergabung dengan alam nirvana. Jika dia seseorang dari alam ilahi, maka itu akan merepotkan. Guru Rossi berkata, berdasarkan pola pada cangkang kura-kura, kemungkinan itu berasal dari alam ilahi sangatlah tinggi. Oleh karena itu, masalah ini harus dilaporkan kepada Tetua Agung sesegera mungkin. Setelah dewa abadi virtual mendengar ini, ekspresinya berubah drastis, aku akan pergi bersamamu. Kedua dewa tanah itu membubung ke angkasa dan terbang ke kejauhan, tiba di tempat di mana Tetua Agung tengah berkultifasi. Salam, Tetua Agung. Kedua dewa tanah adalah eksistensi yang sangat menakutkan di antara para kaisar agung. Mereka telah membudidayakan tiga untaiki abadi. Akan tetapi, pada saat ini, saat mereka bertemu dengan Tetua Agung, mereka harus menunjukkan rasa hormat yang tak tertandingi. Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya Tetua Agung itu. Ada apa? Sang Tetua Agung membuka matanya dan terbangun dari kultifasinya. pada saat berikutnya. Ketika dia melihat Guru Rosi, dia juga gembira, oh, akhirnya kamu bangun. Dia melambaikan lengan bajunya dan melepaskan ki abadi yang tak berujung yang menyelimuti tubuh Guru Rosi. Hal ini segera membuat kondisi Guru Rosi jauh lebih baik. Terima kasih, Tetua Agung. Guru Rosi juga bersemangat. Dia berjalan mendekat dan bersujud di tanah. Dia berkata, Tetua Agung, tolong lihat. Cangkang kura-kura itu menunjukkan bahwa seseorang di alam semesta akan menjadi kaisar agung, dan kemungkinan besar orang itu berasal dari alam ilahi. Itu adalah alam ilahi lagi. Setelah Tetua Agung mendengar ini, alisnya berkerut erat. Dewa-dewa virtual berkata, dulu, kami bertarung dengan alam ilahi dan menderita banyak luka. Sekarang, kami belum pulih sepenuhnya. Lagi pula, kami tidak tahu berapa banyak dewa tanah yang ada di alam ilahi. Karena itu, kami tidak bertindak gegabu untuk saat ini. Sebelumnya, alam ilahi telah merebut tanah surgawi. Namun, mereka hanya merebut kota kuno biasa. Kami tidak peduli. Asalkan jumlah dewa tanah pulih, kita bisa menghancurkan mereka sepenuhnya. Namun sekarang, tampaknya situasinya tidak terlalu baik. Kali ini, setelah turunnya tanah dewa, orang pertama yang menjadi kaisar sebenarnya adalah seseorang dari pihaknya. Itu mungkin bukan pertanda baik. Hmm. Setelah Tetua Agung mendengar ini, dia mendengus dingin, jika aku tidak ceroboh saat itu dan tidak melakukan persiapan apapun, aku akan memasuki sembilan surga dan terluka. Kalau tidak, bagaimana alam ilahi bisa begitu sombong? Para dewa virtual menangkupkan tinjunya dan berkata, orang-orang dari alam ilahi itu jika digabungkan masih belum sebanding denganmu, Tetua Agung. Jangan menyanjungku, izinkan aku bertanya padamu, setelah bertahun-tahun, apakah ada berita tentang negeri ke-10? Para dewa virtual mendesah, tidak. Tanah ke-10 sungguh terlalu misterius, seolah-olah tidak ada di dunia. Itu harus ada, dan tanah ke-10 adalah jalan menuju sembilan surga. Hanya dengan menemukan tanah ke-10 aku dapat memasuki sembilan surga. Hanya dengan begitu aku dapat benar-benar abadi. Hanya dengan cara demikian aku dapat hidup sepanjang langit dan bumi, dan bersinar seterang matahari dan bulan. Setelah dewa abadi dan Master Rossi mendengar ini, mereka terdiam. Saat itu, Tetua Agung begitu menakutkan. Di tanah abadi mereka, dia ingin membuka jalan menuju sembilan surga, tetapi dia gagal. Dia bahkan mengalami serangan balasan. Sejak saat itu, alam ilahi bangkit. Alam ilahi memanfaatkan kesempatan ini untuk segera menyerang dan melawan mereka. Meskipun mereka akhirnya kalah, mereka kini bangkit kembali. Pergi, kirim lebih banyak orang untuk mencari berita tentang negeri ke-10. Jangan lewatkan petunjuk apapun. Adapun Kaisar pertama di alam semesta, dia juga pasti ada di pihak kita. Bagaimanapun juga, ini pertanda baik. Aku akan mengubah daus surgawi dan menekannya. Biarlah alam semesta tidak mampu membuktikan daunya dalam waktu yang singkat. 6008. Tai Diyi berkata dengan dingin. Lalu, dia melambaikan tangannya. Pedang hukuman surgawi muncul di langit, dan kilat merah berkumpul. Tai Diyi saat ini bagaikan penguasa alam semesta. Ia tampaknya telah berubah menjadi daus surgawi dan mengubah aturan langit dan bumi. Pada saat itu, gemuruh guntur yang tak terhitung jumlahnya terdengar di seluruh alam semesta. Semua orang mendongat dengan ngeri. Mereka bisa merasakan bahwa langit dan bumi tampaknya telah berubah. Ada kekuatan besar yang menekan kepala mereka. Sialan, apa yang terjadi? Mengapa kecepatan kultifasiku tiba-tiba melambat? Mustahil. Aku hampir saja menerobos. Mengapa aku tidak bisa merasakannya sekarang? Suara-suara gila yang tak terhitung jumlahnya bisa terdengar. Pada saat ini, bahkan ras raja dan ras 10 ribu arkaan pun meraum dengan gila. Mereka bukan satu-satunya. Bahkan tanah dewa pun sama. Para kaisar semu di tanah dewa juga memiliki ekspresi jelek di wajah mereka. Seseorang berseru, mengapa? Mengapa dao surgawi berubah? Orang-orang di alam semesta bahkan lebih putus asa. Mungkin kaki spiritual langit dan bumi telah mengering, dan mereka telah mencapai era desolate dan tidak lagi cocok untuk berkultivasi. Pada saat ini, semua orang tercengang. Bahkan alis linsuan pun berkerut erat. Dia dapat merasakan bahwa langit dan bumi seolah-olah telah membentuk belenggu yang menyelubumi mereka. Itu membuat tubuh dan jiwanya terasa berat. Apa yang sedang terjadi? Linsuan mengerutkan kening. Bukan hanya dia, orang-orang dari Divine Union, Ye King Yu, dan klan Kaisar Agung juga sama. Faktanya, bahkan para marsial monark yang telah terbangun pun mengerutkan kening. Kaisar tulang tersentak, sepertinya belenggu dao surgawi telah muncul. Kaisar mata air kuning pun berseru, apakah ini yang dilakukan para mitah? Mereka memang adalah Tuhan yang mahasah. Para petinggi Supreme Hall juga memiliki ekspresi jelek di wajah mereka. Dia mewakili dao surgawi dan berubah menjadi dao surgawi. Apakah kita benar-benar tidak mampu melawannya? Tidak peduli seberapa keras kita berusaha, kita tidak dapat dibandingkan dengan para mitah. Pada saat ini, ada sedikit keputus asaan di mata mereka. Para pusat kekuatan di neraka tingkat ke-18 juga merasakannya. Misalnya, suku Elang, suku Molo, dan para leluhur suku Hydra merasa ketakutan. Apa yang telah terjadi? Di mana Lin Dong Si? Bisakah Anda menjawab pertanyaan kami? Ying Wu Feng juga datang, tetapi mendapati Lin Xuan tidak ada di sana. Hanya Xia Jiuyu yang ada di sana. Wajah Xia Jiuyu juga sangat pucat. Dia merasa bahwa penindasan dao surgawi tampaknya ditujukan padanya kali ini. Itu karena belenggu di tubuhnya sangat berat. Sepertinya belenggu itu telah sepenuhnya menutup kultivasinya. Sialan, apa yang terjadi? Perasaan yang sama seperti sebelumnya telah kembali lagi, Xia Jiuyu saat itu sangat menakutkan. Di usianya yang masih muda, ia memiliki bakat luar biasa dan telah berkultivasi hingga tingkat yang sangat tinggi. Dalam waktu kurang dari sepuluh ribu tahun, ia memiliki harapan untuk menjadi seorang Marsial Emperor. Namun, Kaisar Agung sebelumnya baru saja meninggal, dan dao surgawi sedang menekannya. Di dunia ini, tidak ada seorang pun yang diizinkan menjadi Kaisar Beladiri. Seseorang harus menunggu selama sepuluh ribu tahun. Tidak cukup waktu, jadi Xia Jiuyu tidak menjadi Kaisar Agung. Awalnya mereka mengira kali ini dunia akan pulih. Begitu dia mencapai usia kemasan, dia bisa menggunakannya untuk menjadi seorang Marsial Monarch. Namun, dia tidak menyangka bahwa perasaan putus asa dari masa lalu akan datang lagi. Kali ini, tekanan itu bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Itu sepuluh kali lebih kuat dari sebelumnya. Ini jelas bukan penindasan yang dapat disebabkan oleh kematian seorang Raja Agung. Siapa itu? Siapa yang menjadi targetnya? Lin Xuan bertemu dengan Murong King Cheng dan Yan Ruyu di Divine Union. Pada saat yang sama, mereka berdua juga merasakan tekanan. Selain itu, suku Phoenix, keluarga Ye, keluarga Gu, dan suku Kilin, serta fosil hidup dan tetua tertinggi, semuanya datang untuk menyampaikan berita tersebut. Lin Gongzi, situasinya tidak baik. Penindasan Dao Surgawi memperlambat kultivasi semua orang dan mencegah mereka untuk maju. Apakah seserius itu? Murong King Cheng dan yang lainnya terkejut. Apa sebenarnya yang terjadi? Di sisi lain, ekspresi Lin Xuan berubah drastis. Dia tidak tahu apapun lagi. Namun, ada satu kalimat yang didengarnya dengan sangat jelas, penindasan kultivasi, mencegah terobosan. Dia pernah mengalami situasi seperti itu sebelumnya. Awalnya, tubuhnya telah disegel oleh terate hitam dan dia tidak dapat berkultivasi. Kemudian, dia dihancurkan oleh pedang naga besar. Sekarang, Belenggu Dao Surgawi telah muncul, menekan kultivasinya dan mencegahnya untuk maju. Ini ditujukan padanya. Tidak, ini ditujukan pada Xia Jiuyu karena Xia Jiuyu akan menjadi Kaisar Beladiri. Apakah itu dilakukan oleh Higan? Dia menatap ke langit, tatapannya menembus alam semesta. Higan yang tercelah itu sudah bertindak terlalu jauh. Lin Xuan gemetar karena marah. Xia Jiuyu akan menjadi Kaisar Beladiri. Itu mungkin sesuatu yang akan terjadi dalam beberapa tahun ke depan. Begitu Xia Jiuyu menjadi Kaisar Beladiri, mereka akan memiliki asisten kuat lainnya di pihak mereka. Yang lebih penting, mereka dapat menggunakan kesempatan ini untuk membuka dunia bawah ke-9. Namun kini, semuanya telah berubah. Xia Jiuyu ditekan oleh Belenggu Dao Surgawi dan tidak dapat menjadi Kaisar Beladiri. Dunia bawah ke-9 tidak bisa dibuka lagi. Semua rencana masa depan akan terganggu. Ekspresi Lin Xuan tampak jelek. Dia berkata, Aku tahu. Aku harus pergi dari sini. King Cheng, Ruyu, kalian berdua tinggal di sini dulu. Saat aku memanggil kalian, kalian berdua datang ke sini. Keduanya mengangguk. Lin Xuan, di sisi lain, merobek kekosongan dan menghilang. Dia telah kembali ke neraka. Sesampainya di neraka tingkat 15, Lin Xuan kembali ke suku Elang. Ia mendapati banyak tetua dan kepala suku sedang menunggu. Melihat Lin Xuan kembali, mereka semua membungkuh. Salam, Lin Gongsi. Lin Gongsi, dapatkah kamu merasakan penindasan Dao Surgawi? Lin Xuan berkata, Aku sudah merasakannya. Belenggu Dao Surgawi sangat berat. Adapun alasannya, tidak ada artinya untuk dikatakan. Karena hal ini dilakukan oleh Paramita. Apa, Paramita? Setelah mendengar ini, para leluhur itu putus asa. Paramita begitu kuat sehingga bahkan Kaisar Beladiri harus menundukkan kepala di hadapannya. Bagaimana mereka bisa menolaknya? Dilihat dari keadaannya, kultifasi mereka akan terhenti. Saya pikir di zaman kemasan itu, saya bisa melangkah lebih jauh dan hidup selama beberapa ribu tahun lagi. Tetapi sekarang, tampaknya semuanya sia-sia. Lin Xuan mengabaikan kesedihan orang-orang ini. Dia pergi ke bagian dalam istana dan melihat Xia Jiuyu. Dia bilang dia ingin turun ke bawah. Bagaimana rasanya? Ekspresi Xia Jiuyu jelek. Dia tersenyum pahit. Mungkin aku tidak ditakdirkan menjadi Kaisar Beladiri. Aku bisa merasakan belenggu di tubuhku terasa sangat berat. Setelah mendengar ini, Lin Xuan menarik nafas dalam-dalam. Dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan pedang naga besar Ki. Dia berdiri di samping Xia Jiuyu. Roh pedang naga agungku dapat menembus kehampaan dan menghancurkan segalanya. Potong belenggu ini untukku. Kekosongan di sekitar Xia Jiuyu terpotong-potong. Akan tetapi, rasa berat di tubuh Xia Jiuyu masih belum hilang. Saya tidak percaya itu. Lin Xuan meraung. Dia mengeluarkan roh pedang naga besar, memegangnya dengan kedua tangan, dan mengayunkannya ke depan. Dengan suara ledakan, roh pedang naga agung meraung. Sebuah sangkar muncul di tubuh Xia Jiuyu, seperti belenggu yang mengurungnya. Melihat pemandangan ini, ekspresi Lin Xuan berubah drastis. Seperti yang diduga, itu menargetkan Xia Jiuyu. Potong saja untukku. Dia meraung dengan gila. Roh pedang naga agung menebas belenggu itu, dan percikan api yang tak berujung meletus. Tapi itu sia-sia. Apa yang sedang terjadi? Lin Xuan mengerutkan kening. Naga besar berkata, ini adalah kekuatan pedang hukuman surgawi. Pedang hukuman surgawi yang lengkap, dan mungkin dilakukan oleh guru paramita. Itu terlalu menakutkan. Dalam kondisi saya saat ini, saya tidak sanggup melakukannya. Bagaimana bisa seperti ini? Lin Xuan mengerutkan kening. Dia bertanya, apakah tidak ada cara lain? Tai Sang itu sungguh menakutkan. Bisakah dia memanipulasi seluruh alam semesta sesuka hatinya? 6.009 Tai diberubah menjadi dao surgawi dan menekan seluruh alam semesta, yang mengejutkan banyak orang. Wajah Lin Xuan berubah jelek. Apakah sungguh tidak ada jalan lain? Dalong berkata, masih ada jalan, mereka bisa pergi ke tanah surgawi untuk menerobos. Namun, setelah tanah abadi turun, orang pertama di alam semesta yang menjadi kaisar agung akan memiliki arti khusus. Akan sangat disayangkan jika mereka melewatkan kesempatan ini. Tidak ada cara lain, sepertinya mereka hanya bisa pergi ke tanah surgawi terlebih dahulu. Lin Xuan dan yang lainnya bersiap untuk kembali. Xia Jiu Yu mengangguk. Tanah surgawi adalah pilihan kedua. Mereka terbang ke langit dan pergi. Namun, ketika mereka kembali ke tanah abadi dan ingin memasuki tanah surgawi, mereka menemukan sesuatu. Pedang panjang memotong kekosongan dan langsung memotong jalan menuju tanah surgawi. Terlebih lagi, aura pada pedang panjang itu sangat mengerikan. Ia melampaui kaisar agung biasa. Aura macam apa itu? Itu terlalu menakutkan. Wajah Lin Xuan berubah saat dia melihat pedang itu. Pedang Pembunuh Naga Pedang ini pernah membunuh Raja Mahkota 10 dari ras naga 100 ribu tahun yang lalu. Pada akhirnya, pedang itu pecah dari tanah dan menghilang ke langit. Ini adalah pedang milik Dewa Abadi Virtual. Apakah itu Dewa Bumi? Sial, kita tidak bisa melewatinya. Kita bahkan mungkin ditemukan olehnya. Ayo, ayo pergi. Lin Xuan pergi bersama Xia Jiu Yu. Mereka tidak punya pilihan lain. Seorang Dewa Bumi adalah eksistensi tertinggi yang telah mengolah tiga untaiki abadi. Dia adalah seorang ahli yang lebih kuat dari Kaisar Iblis. Lin Xuan dan yang lainnya tidak dapat menahan sama sekali. Apa yang harus mereka lakukan? Apakah tidak ada kesempatan? Xia Jiu Yu sangat marah. Lin Xuan menarik nafas dalam-dalam dan berkata, ada satu tempat lagi. Kita bisa mencoba. Di mana? Xia Jiu Yu bertanya. Sebelum Lin Xuan sempat berkata apa-apa, wajahnya tiba-tiba berubah. Dia mendengar sebuah panggilan. Kakek, selamatkan aku. Itu suara cucunya, Xia Xingchen. Sialan, apakah keluarga Xia akan bergerak? Tidak, aku harus pergi ke keluarga Xia dulu. Tidak mungkin bagi jalan ortodoks untuk menjadi Kaisar Agung dalam waktu singkat. Dia harus menyelamatkan Xia Xingchen terlebih dahulu. Baiklah, pertama kita ke keluarga Xia. Lin Xuan menganggupkan kepalanya tanda setuju. Membawa Xia Xingchen keluar dari ruangan akan menyelamatkannya dari masalah. Jika dia ingin melihat keluarga Xia, dia harus pergi ke klan. Selama periode waktu ini, keluarga besar di neraka tingkat ke-15 telah mengumpulkan sumber daya dan informasi yang tak terhitung jumlahnya. Salah satu informasinya adalah bahwa klan Finn memiliki keluarga yang mendukung mereka. Lin Xuan dan Xia Jiu Yu tiba di klan Finn sekali lagi. Para iblis sudah mundur karena mereka bukan tandingan Lin Xuan. Namun sekarang, mereka telah kembali. Itu karena mereka mendapat dukungan dari keluarga Xia. Keluarga Xia telah mengirim seseorang ke sana. Hal ini sangat meningkatkan kepercayaan diri para Finn, dan mereka bersiap untuk melakukan serangan balik, jadi mereka segera mengirimkan pesan. Orang-orang klan Xia membawa lonceng dengan suara Xia Xingchen. Setelah mengirimkannya ke Xia Jiu Yu, mereka berkata, jangan khawatir, Xia Jiu Yu akan segera datang dengan patuh. Berlutut di kaki kami. Mereka mulai menunggu. Benar saja, tak lama kemudian, dua sosok muncul di luar klan Finn. Orang-orang dari klan iblis telah bertemu Lin Xuan, jadi mereka mengenalinya. Yang satunya adalah seorang lelaki tua dengan sikap seperti orang bijak. Dia pastilah Xia Jiu Yu yang dicari keluarga Xia. Silakan masuk. Yu Xian Zi keluar dengan mengenakan pakaian hitam. Dia tersenyum pada Lin Xuan dan Xia Jiu Yu. Kemudian dia berbalik dan memimpin jalan. Lin Xuan mengerutkan kening. Dia benar-benar berbeda dari terakhir kali mereka bertemu. Dia tidak sabar untuk melihat apa yang diandalkan Finn. Dia dan Xia Jiu Yu pergi. Jadi itu Lin Gong Si. Silakan duduk, kata sesepu klan iblis sambil tersenyum. Ekspresi mereka sangat tenang, dan rasa takut sebelumnya telah lama menghilang. Lin Xuan berkata, tidak perlu, langsung saja ke intinya. Kirim pesan ke klan Xia dan beritahu mereka untuk segera membebaskan keluarga Xia. Jika tidak, mereka harus menanggung akibatnya. Meskipun suara Lin Xuan tidak keras, suaranya membawa aura yang mendominasi, seolah-olah tidak ada seorang pun yang dapat menolak. Hal ini mengejutkan orang-orang dari klan iblis. Orang ini tahu tentang keluarga Xia. Yang lebih mengejutkan adalah dia benar-benar datang pada saat yang sama dengan keluarga Xia. Ya ampun, apakah dia tahu apa yang dia katakan? Para tetua klan iblis langsung marah. Dalam sekejap, sembilan tetua keluar. Mereka mendengus dingin dan mengeluarkan aura gelap yang mengerikan. Masing-masing dari mereka memegang pedang hitam panjang di tangan mereka. Mereka membentuk susunan pedang dan menyelimuti Lin Xuan. Salah seorang tetua berkata, anak muda, kamu tidak tahu luasnya langit dan bumi. Keluarga Xia bukanlah sesuatu yang bisa kau ganggu. Cepatlah dan minta maaf. Benar sekali, kami pernah membiarkanmu bersikap sombong sebelumnya. Apakah kamu benar-benar berpikir kami takut padamu? Hari ini, kami akan memberimu pelajaran. Sembilan tetua mencibir. Kali ini, mereka penuh percaya diri dan siap menyerang. Sembilan pedang hitam memancarkan cahaya menakutkan dan menebas ke arah Lin Xuan. Orang-orang dari klan iblis di sekitar mereka tertawa. Menurut mereka, pihak lain tidak bisa menahan sama sekali. Namun sesaat kemudian, terdengar suara gemuruh, dan orang-orang di sekitar mereka membelalakkan mata mereka. Lalu wajah mereka dipenuhi kengerian. Karena mereka menyadari bahwa sembilan pedang hitam itu telah hancur oleh cahaya matahari. Lalu sembilan tetua itu berubah menjadi abu. Apakah mereka sudah mati? Yu Xianzi tercengang. Orang-orang dari klan iblis juga gemetar ketakutan. Metode macam apa ini? Sembilan tetua telah menggabungkan kekuatan untuk membentuk barisan yang tak tertandingi, tetapi mereka terbunuh dalam sekejap. Apa yang dia lakukan? Kekuatannya terlalu mengerikan. Dia benar-benar membunuh kita semua. Yang lainnya meraum marah. Lin Xuan mendengus dingin. Aku ingin menyelamatkan nyawa kalian, tetapi kalian tidak tahu apa yang baik untuk kalian. Kalau begitu, aku akan membuatmu menghilang dari dunia ini. Lin Xuan menyerang dengan telapak tangannya. Telapak tangan emas itu seperti tangan dewa api, menghancurkan di depannya. Tidak. Orang-orang dari klan iblis langsung berubah menjadi abu. Yu Xianzi juga meraum marah. Cahaya gelap tak berujung berkumpul di tubuhnya seperti bulan hitam. Terdengar ledakan keras. Bulan hitam itu hancur. Kekuatan gelap berubah menjadi abu. Yu Xianzi juga terpental. Tubuhnya terbelah dan dia memuntahkan banyak darah. Hanya ini saja yang kamu punya. Kamu benar-benar mengecewakanku. Lin Xuan berkata dengan acuh tak acuh. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku bahkan tidak bisa menangkis satu serangan pun. Yu Xianzi benar-benar putus asa. Dia adalah jenius nomor satu di level kelima belas neraka. Kekuatannya bahkan lebih mengerikan daripada Putri Moluo. Hanya beberapa pemimpin klan yang kuat yang bisa menandinginya di level kelima belas. Namun sekarang, dia benar-benar telah dikalahkan. Lebih jauh lagi, dia telah dikalahkan sepenuhnya. Huff. Tahukah kamu betapa bodohnya dirimu sekarang? Lin Xuan bertanya sambil tersenyum saat dia berbalik untuk duduk di singgah sana di aula utama. Orang-orang dari klan iblis sangat terdiam. Mereka ditekan oleh seorang pemuda dengan satu tangan dan bahkan tidak bisa mengangkat kepala mereka. Di mana pemimpin klanmu? Suruh dia keluar. Aku ingin bertanya padanya apakah dia ingin hidup atau mati. Lin Xuan berteriak dingin. Di kejauhan, sebuah patung hitam muncul dari tanah dan melayang di kehampaan. Kemudian, sebuah suara berat terdengar dari tubuhnya. Aku adalah pemimpin klan Fin Klan. 6010. Jadi itu kamu. Kamu bukan manusia atau hantu. Tidak heran suku pengembara begitu tidak berguna. Katakan padaku, bagaimana kau akan menahan amarahku. Lin Xuan mencibir. Wah, kamu terlalu sombong. Kamu tidak lagi memenuhi syarat untuk menantang suku neter karena kartu truf kita ada di sini. Setelah berkata demikian, kekuatan gelap di tubuhnya menjadi semakin mengerikan, seakan-akan dia telah membuka pintu neraka. Hukum-hukum yang tak terbatas memadat, menyebabkan seluruh dunia bergetar. Anggota suku neter terkejut. Kekuatan leluhur mereka bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Bahkan Lin Xuan menyipitkan matanya. Dia bisa merasakan bahwa hukum pada tubuh patriark itu sangat kuat. Jauh lebih kuat dari tetua lainnya. Bagaimana? Wah, apakah kamu merasakannya? Kekuatan di tubuhku sudah pasti melampaui auran raka. Kepala suku neter mendongat dan tertawa. Apakah kamu terkejut? Apakah kamu takut? Huh, apakah kamu benar-benar pikir kamu bisa bersaing dengan kami? Mengapa kamu tidak memikirkan keberadaan tertinggi di belakang kita? Begitu dia selesai berbicara, kepala suku neter menyerang. Telapak tangannya yang seperti patung menamparkan ke arah Lin Xuan. Telapak tangan ini sangat menakutkan, membawa serta cahaya gelap tak berujung. Ia menyapu bagaikan lautan luas. Kekosongan di sekitarnya terus hancur. Kekuatan kecil ini sangat lemah. Lin Xuan mencibir dan melambaikan lengan bajunya. Api suci yang tak berujung terbang keluar, menembus dunia dan mencabik-cabik tangan raksasa itu. Kemudian, api yang tak berujung itu menghantam patung itu dan patung itu terlempar mundur. Jalannya penuh retakan dan banyak batu yang berjatuhan. Ah! Teriakan menyedihkan terdengar lagi, membuat kulit kepala orang-orang terasa geli. Orang-orang dari klan Neter tercengam oleh pemandangan ini. Patriark mereka terluka, dan terluka parah saat itu. Ini tidak mungkin. Para anggota suku Neter meraum dengan gila. Wajah Yusian Zipucat, bahkan Patriark mereka tidak sebanding dengan mereka. Pada saat ini, Lin Xuan berdiri dan berkata dengan suara yang dalam. Suku Neter tidak perlu ada lagi. Api suci di tubuhnya menjadi lebih mengerikan, seolah-olah dia telah berubah menjadi Dewa Matahari. Merasakan aura ini, semua orang di suku Neter merasa putus asa. Bahkan kepala suku Neter pun merasa takut. Tidak mungkin, bagaimana kamu bisa begitu kuat? Semut bodoh, Lin Xuan mencibir dan melayangkan pukulan. Kepala keluarga, cepat, pinjam kekuatan klan Xia. Pada saat kritis ini, Priyu berteriak. Pemimpin klan menganggukkan kepalanya tanda setuju. Klan Xia yang agung dan perkasa, mohon berikan aku kekuatan. Saat suaranya jatuh, sebuah pintu kehampaan tampak terbuka di belakangnya, dan aura hitam yang amat mengerikan menyelimutinya. Pada saat berikutnya, kecepatan patung itu meningkat beberapa kali lipat dan menghindar dalam sekejap. Ledakan. Kekosongan tempat di awalnya berdiri hancur, dan dia muncul di sisi lain. Kekuatan di tubuhnya mengembun menjadi baju besi hitam, dan aura mengerikan dan kuat menyelimuti seluruh area. Kekuatannya sebenarnya dua kali lebih kuat dari sebelumnya. Hebat, kekuatan keluarga Xia telah muncul. Priyu menghela nafas lega saat melihat ini. Para pembudidaya klan iblis tertawa bangga. Bocah, mari kita lihat bagaimana kau mati kali ini. Pemimpin klan, tolong tangkap dia. Cabut uratnya, kuliti dia hidup-hidup. Dan buat dia berharap mati saja. Jadi bagaimana jika kau kuat? Jadi bagaimana jika kau telah menekan klan besar lainnya? Jadi bagaimana jika anda Lin Woody? Di hadapan kekuatan klan Xia, segalanya akan hancur menjadi abu. Bocah, mati saja. Pemimpin klan meraung ke langit setelah memperoleh kekuatan klan Xia. Lalu dia membentuk segel dengan telapak tangannya dan membantinya ke bawah. Pada saat ini, seluruh tubuhnya ditutupi baju besi, dan telapak tangannya yang hitam ditutupi logam hitam yang memancarkan cahaya dingin. Inilah kekuatan klan Xia. Telapak tangan itu berhenti saat berada satu meter dari Lin Suan, tidak dapat maju lebih jauh lagi. Hal ini mengejutkan para prajurit klan iblis. Apa yang terjadi? Mengapa pemimpin klan tidak menyerang? Bahkan Yusian Zi pun tercengang, sedangkan pemimpin klan Neter berkeringat dingin. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia merasakan ada kekuatan dahsyat yang menghalangi segalanya di sekitar Lin Suan. Telapak tangannya tidak dapat maju lebih jauh. Sial, aku tidak percaya. Hancurkan dia untukku. Dia menyerang dengan kedua telapak tangannya. Namun di saat berikutnya, telapak tangannya benar-benar patah akibat kekuatan pantulannya. Pedangki yang kuat keluar dari tubuh Lin Suan dan melemparkannya. Baju zirah hitam di tubuhnya hancur berkeping-keping dan berserakan di tanah. Tubuh pemimpin klan hancur berkeping-keping, dan patungnya hancur. Jiwanya berubah menjadi bola api hitam yang menari-nari di udara. Mustahil. Dia menjerit ketakutan. Apa yang sedang terjadi? Dia telah memperoleh kekuatan klan Xia, jadi mengapa dia tidak bisa mengalahkan lawannya? Periudan yang lainnya sangat ketakutan oleh pemandangan ini hingga mereka berlutut. Pemimpin klan terluka parah. Astaga, siapa yang bisa menjelaskan ini kepada mereka? Mengapa ini terjadi? Semua orang tercengang. Ledakan. Lin Suan menyerang dengan telapak tangan ilahi sembilan matahari, menghancurkan pemimpin klan iblis menjadi berkeping-keping. Pada saat ini, jiwa pemimpin klan telah hancur total dan dia tidak dapat dihidupkan kembali. Tidak. Para prajurit klan iblis menangis sampai pingsan. Apakah pemimpin klan mereka telah meninggal? Periud pun tercengang. Lin Suan berkata dengan dingin. Klan Xia, keluarlah. Aku bisa merasakan kedatanganmu. Huff, bocah, kau benar-benar sombong. Beraninya kau membunuh bawahan yang kupilih. Katakan padaku, bagaimana kamu ingin mati? Dua suara sedingin es terdengar dari kehampaan, mengejutkan semua orang. Lin Suan menyipitkan matanya. Pemimpin klan iblis sebenarnya adalah bawahan pihak lain. Dilihat dari nada bicaranya, mereka memang dari klan Xia. Ekspresi Xia Jiuyu menjadi sangat serius. Dia berkata, Lin Gongzi, itu mereka. Saya bisa merasakan garis keturunan mereka. Garis keturunan Jiuyu. Itu memang mereka. Lin Suan menoleh untuk melihat mereka berdua. Yang seorang adalah seorang pria setengah baya, dan yang lainnya adalah seorang pria muda. Mereka berdua mengenakan baju besi hitam, dan aura mereka mirip dengan yang sebelumnya. Namun, mereka jauh lebih kuat daripada pemimpin klan Finn. Kamu dari klan Xia? Lin Suan bertanya. Pemuda di seberangnya berkata, Bocah, kau benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Karena kau tahu kami dari klan Xia, mengapa kau tidak berlutut dan bersujud kepada kami. Jika kau bisa membuatku bahagia, aku mungkin akan membiarkan mayatmu tetap utuh. Anda, Lin Suan mencibir, kamu tidak memenuhi syarat untuk mengatakan itu. Kalian berdua bisa menyerangku bersama-sama. Apakah tamu? Apakah kamu meremehkanku? Pemuda itu sangat marah. Mati saja. Dia mendengus dan menamparkan segel sembilan dunia bawah. Segel hitam itu membawa aura yang tak terduga. Seolah-olah bisa menelan gunung dan sungai. Dengan mengangkat tangannya, benda itu terbang ke depan. Kemanapun ia lewat, gunung runtuh dan bumi retak. Para anggota klan iblis ketakutan sekaligus gembira. Hebat sekali, kekuatan ini sudah pasti cukup untuk membunuh pihak lain. Lin Suan mencibir dan melambaikan tangannya. Seberkas pedang kiterbang keluar dan menebas ke depan. Sebuah retakan besar muncul di kehampaan, dan di saat berikutnya, retakan itu bertabrakan dengan segel sembilan dunia bawah. Suara yang menggetarkan bumi terdengar. Seluruh langit hancur seperti cermin, dan lubang hitam tak berujung muncul. Segel sembilan dunia bawah dibagi menjadi dua. Bukan hanya itu saja, pemuda yang ada di hadapannya pun menjerit karena tubuhnya terbelak oleh pedang. Terima kasih telah menonton!